Hai baik kita jumpa lagi dengan terjemahin yuk kali ini kita lanjut ke halaman 64 kemarin 43 sekarang Sebelum mulai silahkan subscribe dulu dan like videonya mengobservasi dan menanyakan pertanyaan kita akan mempelajari Mengucapkan mempelajari mengucapkan apa yang kita biasanya lakukan di hari minggu on Sunday ini akan kita lakukan Pertama kita mendengarkan hati-hati guru kita membaca percakapan kedua kita akan mengulangi percakapan tersebut Setelah guru kalimat per kalimat Kemudian dalam kelompok kita akan memainkan bagaimana permainan percakapan tersebut dalam ya memainkan percakapan tersebut Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras jelas dan benar Nah untuk gambar percakapan ini Biasanya untuk melihat siapa yang pertama yang ngomong pertama dan berikutnya kita lihat dari Bubble ini Bubble percakapan yang lebih tinggi itu yang lebih duluan Nah karena ini lebih tinggi daripada yang ini maka ini yang lebih duluan Hai Lina Biasanya Apa yang kamu lakukan di hari minggu pagi biasanya Di minggu pagi saya biasanya pergi ke taman dengan keluarga saya Kapan waktunya kamu pergi ke taman dengan keluarga kamu dengan keluarga anda Biasanya Biasanya saya pergi ke sana jam 7 di pagi hari Nah berbeda dengan percakapan pertama tadi Ini karena yang Ini karena yang Apanya Balonnya lebih tinggi dari yang sebelah kiri makanya yang sebelah kanan dulu Bagaimana dengan anda Dayu Apa yang biasanya kamu lakukan di hari minggu Minggu pagi Saya biasanya pergi ke pasar tradisional dengan bapak saya Oh sungguh Jam berapa biasanya pergi ke sana Sekitar jam setengah 7 di pagi hari Sayurannya masih segar waktu itu Kamu anda harus pergi ke sana Tentu saja Saya akan menyampaikannya ke ibu saya tentang hal ini Nah Halaman berikut Halaman 4 5 Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan jam dan minit dalam waktu Dalam pengucapan waktu ya Ini akan kita lakukan pertama Kita akan bekerja di kelompok Pertama kita membaca percakapannya dengan hati-hati Kedua kita akan mendiskusikan dan memutuskan informasi dari percakapan tersebut Kemudian Masing-masing kita akan menuliskan informasi yang kurang dari percakapan tersebut Kita akan menggunakan kamus Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar Ketika Ketika kita menulis Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut secara keras jelas dan benar Jadi sambil menulis kita ucapkan Jika mengalami masalah Tanya ke guru Nah On titik-titik Lina dan keluarganya pergi Titik-titik Mereka biasanya pergi ke sana jam berapa Nah ini dia dia Lina Nah ini dia Ini jawabannya disini ya Go to Kemana Lina Go to Nah I use go to the park Ya They usually Go there at Apa Ya ini Usually Nah ini dia Go there at Ada Jawabannya On titik-titik Dayu dan keluarganya pergi ke titik-titik Mereka biasanya pergi ke sana jam atau saat Nah ini dia jawabannya Ya ini si Dayu Dan ini si Lina Ya 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 Nah Awal berikut Kita akan menemukan Dan Bukan menemukan ya Menentukan lah cepatnya Dan menyampaikan Aktifitas Harian kita Dan Aktifitas Harian Salah seorang Dari Teman kelas Teman sekelas Ini akan kita lakukan Pertama Kita akan bekerja sama Ya Kemudian Akan Mewawancarai Masing-masing Untuk Mengetahui Apa Biasanya Kita lakukan Tiap hari Dan Waktu Kita Melakukan Aktifitas Tersebut Jadi artinya Misalnya pagi jam Apa yang kita lakukan Dan jam Berapa yang Waktunya Kapan kita lakukan itu Misalnya bangun pagi Biasanya jam berapa Pulang sekolah Jam berapa Pergi bermain Jam berapa Atau pergi Mengaji Atau pergi ke Tempat ibadah Atau gimana Terserah Tergantung masing-masingnya Itu yang kamu tuliskan Kemudian kita akan menuliskan Informasi itu Di Nah disini Kita menggunakan Kamus Kita Akan Mengucapkan Kalimatnya Dan Menggunakan Tanda baca Secara benar Ketika Menuliskannya Kita Akan Mengucapkan Kalimat-kalimat tersebut Secara keras Jelas Dan benar Ada masalah Lapor guru Nah Untuk Visionary Kamus Tidak Bosan-bosannya Saya menyampaikan Kalau anda tidak Punya kamus Buku Ya Berbentuk buku Bisa menggunakan Kamus elektronik Yaitu Dari Google Cuman Disclaimer Saya tidak Bagian dari Google ya Nah Ini Nah Seperti ini Lihat Terjemahkan Nah Misalnya Kalimat tadi Kita Terjemahkan ini Nah Copy Kemudian Kita Pasti Selesai Selesai Nah Nah Bagaimana Untuk Bagaimana pengucapan yang benar Pergunakan ini We will use a dictionary We will spell the words and use the punctuation marks correct TLY When we are writing We will say the sentences loudly, clearly, and correctly If we have any problems We will go to our teacher for help Nah Ini kurang Berlebih Spasinya ya Makanya seperti itu Nah Seperti itulah ya Jadi Kamus bisa menggunakan Kamus Bahasa Inggris Nah Ini Yang Harus Kita Buat Yang Kamunya Jam berapa Aktifitasnya Misalnya Jam 5 Tulis Jam 5 Jam 6 Tulis Jam 6 Atau biasanya Terlambat Tulis Terlambat Aktifitasnya Jam berapa Jadi Mungkin Jam 5 Jam 5 Bangun Terus Jam 5 Lewat 1.4 Mandi Jam Jam 6 Kurang 1.4 Makan Nah Seterusnya Seterusnya Dan gantung gurunya ya Berapa jumlah aktivitas yang Harus dituliskan Apakah 10 aktivitas Perhari itu Atau Beberapa saja Tergantung guru Baiklah Demikian saja untuk hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu Jangan lupa subscribe Dan like video ini Bagi yang punya teman Silahkan bagikan Atau mungkin saudara yang masih SMP atau SMA Silahkan dibagikan Dan juga bagi anda yang butuh terjemahan Silahkan sampaikan di komentar Mudah-mudahan bisa saya bantu Nah cukup sekian Sampai jumpa Sampai jumpa